Mau pikir aku ini dokter, tapi apa yang aku bisa tahu sih, enggak aku ini? Tentang itu dulu. Iya, enggak sih. Dan mau minta saran dan pendapatnya. Oh, kenapa saya? Tentang itu dulu dulu. Tentang itu dulu dulu. Ini kemulan, aduh. Tentang itu dulu, saya, saya, saya. Ini, 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 ini. Kenapa? Pendapatnya, Mbak Yuni. Loh, Mbak Yuni ini bukan tahu apa-apa loh. Tidak, tidak pinter sekali juga loh. Kenapa? Tentang apa? Enggak, ini, ini, kan, yang sekarang itu mau pindah-pindah sekali. Iya, terus? Iya, kemarin dia udah bilang, tuh, aku mau pindah-pindah sekali. Iya, terus? Terus? Aku kan mau cari majikan lagi. Iya, terus? Iya, terus? Iya, terus? Iya, terus, 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 terus kemarin dia bilang lagi. Kamu enggak usah cari majikan. Kamu ikut kakak saya aja. Nah, ikut kakaknya itu, tetap dia pindah ke rumah ini. Milih alamatnya di kontrak samsaku. Tapi, saya itu disuruh. Kadang itu mirip makanan ke Pak Dijungho, ibunya, di sana, di sana, mungkin di sana 4 jam atau 2 jam, dibantuin itu, ibunya itu. Terus, ada lagi itu, mertuanya, kakaknya itu, pinjanya di silok, kalau nggak salah. Itu juga suruh bantuin itu. Nah, jadi, saya kan montang-mantai, untuk kandung jumpa ke rumah itu, gitu loh, gitu loh. Biar saya mau menolak itu, gimana ya, nggak, nggak enak gitu. Karena, dia sih ya, mungkin dia butuhkan, baik banget sama dia. Karena dia juga butuh kan. Itu saya nolaknya, secara hari itu gimana. Saya mau nolak, saya takut, nanti saya di pulangkan ke Indo. Saya kan mau, makin banyak kerja. Sedangkan, pasok saya kan, saya kan di bawah dia, gitu. Oke. Terus pulang, bapak-bapaknya. Oke. Semen tahu kan, setiap kali telepon masuk ke saya, secara langsung dan tidak langsung, masuk di Youtube sama di Facebook. Jadi, hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin, setelah viral, kalian minta take down. Oke. Pertama, kamu kerja di situ, sudah berapa lama? Dari 9 bulan. Dari Indonesia? Iya. Oke. Kalau seperti itu, kamu kasar nana ngomong, sebelum saya ngasih solusi, kamu butuh pekerjaan ini, atau kamu tidak butuh? Ya, pekerjaan sih butuh, tapi kalau ada yang lebih baik, saya kan yuk. Ada yang lebih baik gitu, karena saya tahu, buat saya kan gimana. Oke, soalnya segala, segala, segala yang kita lakukan itu punya konsekuensi gitu loh. Makanya aku nanya sama kamu, di luar sana mungkin ada yang lebih baik lagi, tapi kamu siap nggak dengan konsekuensinya? Karena gini, saya, saya cuma ngasih saran, yang melakukan kamu, yang bermasalah kamu, yang ruwet juga kamu. Nah, ini, kita berbicara tentang peraturan, sebentar ya, kita berbicara tentang peraturan, ya, kita harus menetakati peraturan. Dengar nggak mbak? Halo? Sementar, sementar,